Halo semua, saya Fira. Waisak adalah hari suci umat Buddha yang dirayakan setiap purnama di bulan Mei. Dalam perayaan Waisak, umat berkumpul untuk mendengarkan menjangan tentang cinta kasih terhadap sesama dan mendaraskan doa-doa. Dalam video kali ini, kita akan membahas urutan perayaan Waisak di Indonesia. Apakah Anda tahu apa nama Candi Buddha terbesar di dunia? Saya akan memberitahu Anda jawabannya di akhir pelajaran ini. Waisak dirayakan sekali setahun, yaitu setiap bulan purnama di bulan Mei. Perayaan Waisak di Indonesia terpusat di Candi Borobudur dan menarik umat Buddha dan wisatawan dari dalam dan luar negeri. Menjelang Waisak di pelataran Candi dilakukan bakti sosial dan pengobatan gratis. Keesokan harinya, para biksu melakukan prosesi pindah patah, yaitu berjalan sambil menerima dermah dari umat. Prosesi berikut adalah berjalan membawa obor Waisak, air suci, dan simbol-simbol Buddha yang sebelumnya disimpan di Candi Mendut ke altar utama di halaman Candi Borobudur. Dari Candi Mendut, para biksu berjalan bersama umat sambil mengarak persembahan berupa sayur mayur dan buah-buahan. Di Candi Borobudur, para biksu dan umat melakukan ritual pradaksina, yaitu mengelilingi candi searah jarum jam sebanyak tiga kali. Ritual ini merupakan puncak penghormatan tertinggi kepada sang Buddha. Seusai pradaksina, dilepaskanlah seribu lampion ke angkasa. Wisatawan yang hadir juga dapat menerbangkan lampion dengan membayar sumbangan sebesar seratus ribu per lampion. Pelepasan lampion bermakna membawa doa dan harapan umat ke angkasa. Sekaligus menjadi simbol pelepasan amarah, iri dengki, dan hawa nafsu dalam diri. Pelepasan lampion menuntup rangkaian perayaan Waisak di Indonesia. Walaupun sering dikenal sebagai hari kelahiran sang Buddha, Waisak sesungguhnya memperingati kelahiran sekaligus pencerahan dan wafat sang Buddha. Nah, sekarang saya beritahu jawabannya ya. Apakah Anda tahu apa nama Candi Buddha terbesar di dunia? Candi Borobudur adalah Candi Buddha terbesar di dunia. Candi Borobudur kini terdaftar sebagai salah satu situs warisan budaya dunia yang dilindungi oleh UNESCO. Bagaimana? Apa Anda bisa menemukan hal baru yang menarik? Adakah tradisi perayaan Waisak lain yang Anda ketahui? Silahkan tinggalkan komentar Anda di indonesianpod101.com Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.